Buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar selalu update video terbaru. Makasih Assalamualaikum, selamat berbagi kembali. Ketemu lagi dengan aku Nana, yang mungkin udah cukup lama gak upload video setelah dulu pulang dari Korea dan Alhamdulillah sekarang udah menetap di Indonesia. Terus aku mau ucapin makasih buat teman-teman yang selama ini udah nonton video aku selama di Korea, udah support aku juga. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton videoku, selamat bergabung di channel ini. Semoga video-video yang ada disini semuanya bermanfaat dan teman-teman juga menyukai videoku. Terus sekarang berhubung kondisinya lagi pandemi covid, jadi aku coba pengen bikin video yang bisa aku lakuin di rumah. Dan sekarang aku mau coba untuk Shopee haul. Di sini aku mau coba berbagi ke teman-teman beberapa style Korea yang mungkin nanti bisa teman-teman terapkan. Ya mungkin teman-teman bisa jadiin ini suatu inspirasi nanti untuk mix and match OOTD kalian gitu. Untuk yang berhijab ya. Jadi ini aku coba bikin Korean style untuk hijabers. Jadi kemarin aku sempet beli beberapa outfit disini. Belinya itu di Laquay Outfit. Nanti aku akan kasih scholarship-nya di description box juga. Teman-teman bisa cek. Yang pertama disini ada celana jeans. Jadi ini modelnya kayak kulut gitu, longgar. Dan emang sebenernya aku dari dulu lebih suka pake baju ataupun celana yang agak longgar-longgar gitu sih. Atau ya bisa digulang oversized. Terus ini tuh bahannya enak sih menurutku. Karena ya meskipun gak terlalu tebal, tapi juga gak tipis ya standar lah. Dan bahannya jatuh. Dingin juga kalau misalnya dipake nih. Terus. Nah, di bawahnya tuh ini ada rawisnya kayak gini. Dan memang di Korea itu, kemarin kalau sepenglihatan aku. Aku amatin tuh lagi hype emang. Yang model celana kayak gini. Yang bawahnya rawis-rawis gitu. Atau yang roll up. Jadi yang dilipet ke atas kayak gitu. Nah, ini sejenis lah dua macam celana itu. Terus kalau ini untuk size-nya. Lingkar pinggangnya tuh 100 cm lebih kalau keterangannya di situ. Terus panjangnya 86 cm. Nah, jadi belakangnya tuh ada karet di bagian belakang kayak gini. Jadi bisa menyesuaikan sama lingkar pinggang kita. Terus harganya udah belum peter ya. Untuk harganya ini celana kayak gini. Cuman 85 ribu rupiah. Cukup kuras sih menurutku. Karena bahannya bagus juga. Di belakang juga ada kantongnya. Aku tidak sabar untuk mencoba. Tapi kayaknya sih ini bakal kepanjangan buat aku. Karena, oh iya aku kasih tau dulu kali ya. Untuk tinggi badan itu sekitar 150 cm. Terus kalau beratnya antara 41-42 cm. Jadi naik turunnya itu. Mungkin nanti bisa disesuaiin. Kalau misalnya teman-teman ada yang size-nya sama kayak aku misalnya. Itu bisa jadi gambaran buat kalian. Kira-kira kalau pakai baju-baju ini seperti apa gitu ya. Lanjut. Lanjut. Yang kedua disini aku ada outer rajut. Nah, ini aku suka juga nih. Soalnya modelnya tuh ini juga oversize. Terus bahannya bagus juga sih. Warna marunnya cantik. Bener-bener marun. Yang bagus. Nah, terus yang aku suka juga. Kalau outer ini tuh. Potongan-potongannya. Itu bukan pas di pundak. Jadi biasanya kan kebanyakan kalau outer tuh potongannya disini. Jadi bikin. Apa sih? Di bagian sini tuh kayak ada benjolannya gitu loh. Karena jahitannya pas disitu. Nah, kalau gitu. Bagiannya atau potongannya ada di. Sini nih. Di lengan. Jadinya kalau dipakai kayaknya bagus. Terus ada kantongnya dua. Seperti ini. Untuk harganya. Bapak ya. Coba saya cek. Harganya. 70 ribu. Ini cuma 70 ribu doang. All size juga. Karena emang longgar banget. Kalau dipakai. Dah. Tapi aku suka sendiri. Nanti akan kita coba ya. Yang ketiga. Di sini aku ada kemeja. Ini juga lucu banget sih motifnya. Kemeja. 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 Batwing. Jadi kalau di Korea. Juga sering aku liat. Di store gitu. Baju yang modelnya tuh emang batwing gitu loh. Entah itu kemeja. Ataupun blues. Atau. Ini biasanya baju-baju musim dingin. Kayak gitu. Sweater. Itu banyak yang modelnya oversize. Nih. Lucu sekali. Ini nanti. Coba-coba diliat. Ini bahannya dingin banget. Adam kalau dipakai. Terus bagus. Harganya berapa ya. Kayaknya gak nyampe 100 juga nih. Harganya 75 ribu. 75 ribu doang. Ini bahannya bagus. Terus ini potongannya juga. Enggak di pundak. Tapi di lengan sini. Pokoknya aku gak tau kenapa suka yang modelnya kayak gini. Soalnya bikin. Apa ya. Badanku tuh ternyata lebih berisi gitu loh. Gak terlalu tepis. Oke. Dan ini nanti. Mungkin temen-temen bisa. Mix and match. Atau padupadaan. Padupadanin. Dengan. Warna abu-abu mungkin. Sesuai sama. Warna dasar bajunya. Atau juga bisa ambil yang. Warna dominan disini. Dari motifnya itu ada warna ungu. Seperti itu. Nanti untuk detailnya akan aku kasih juga. Dan nanti setelah itu kita akan cobain. Oke. Jadi langsung aja. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati